Intro Basnas Kabupaten Pati menyeluruhkan bantuan sembako dan alat tulis kepada 166 anak di wilayah Kabupaten Pati. Pembagian paket bantuan secara simbolis dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati pada hari ini Rabu 1 Desember 2021. Imam Zakasi, Kepala Basnas Pati mengungkapkan penyeluruhan bantuan ini merupakan implementasi peran dan tugas Basnas sebagai organisasi penyambung antara golongan yang punya dan kekurangan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan zakat infak dan sodakoh kepada golongan yang membutuhkan. Imam menerangkan sebanyak 116 anak yatim tersebut berasal dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Pati. Dalam penyeluruhan bantuan tersebut, masing-masing anak mendapatkan paket yang berisi 18 item barang termasuk sembako, alat tulis, dan alat kebersihan. Sementara Bupati Pati Haryanto dalam sebutannya mengapresiasi program Basnas ini. Menurutnya bantuan untuk anak yatim khususnya yang terdampak COVID-19 sangat diperlukan di masa new normal ini. Pasalnya jelas Haryanto, kemampuan pemerintah daerah untuk membantu secara material para korban terdampak COVID-19 sangat terbatas. Apalagi setelah ada refocusing anggaran untuk penanganan kasus corona harian. Acara penyeluruhan bantuan ditutup dengan penyerahan paket sembako dan alat tulis secara simbolis oleh Bupati Pati dan Ketua Basnas Jawa Tengah kepada 53 perwakilan anak yatim. Dari Pati Moanwar Mitrabos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.